Pemirsa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait perizinan perumahan Pondok Dau dan perumahan PT Satria Bubintara Gemilang atau SPG. Pemanggilan tersebut terkait peristiwa terjadinya longsor di dusun Bojongkondang, Cimanggung, Sumedang. Pemanggilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait perizinan dua perumahan dan peristiwa bencana longsor yang menewaskan 40 orang korban di Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kepala Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Nang Lukman, mengatakan izin prinsip perumahan SPG diterbitkan pada tahun 2015 dan izin mendirikan bangunan keluar pada tahun 2016. Sedangkan untuk perumahan Pondok Daud, perizinannya keluar pada tahun 2017. Untuk SPG sendiri itu izinnya dari kapan? Untuk SPG kalau sebetulnya untuk data detail kita kehilangan informasi yang lengkap ya karena itu sudah sangat lama. Jadi izinnya pun waktu itu sekitar 95-96 belum ada DPMPTSP. Jadi masih di mungkin dari jenis teknis yang lain. yang itu untuk GMP-nya yang SPG lama 2016. Jadi yang prinsipnya di 2015, kalau untuk yang terkena dampak itu di 2016. Dan Pondok Daud itu ya? Ya. Pak, kabarnya ada pertanyaan berapa, Pak? Kamar itu kan di Pondok? Saya, Pak, lagi. Kata-kata 15 petani anak, kalau itu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Nang Lukman menghimbuhkan pihaknya kehilangan data dan informasi yang detail untuk perumahan SPG karena perumahan tersebut dibangun pada tahun 1995 hingga 1996 yang sampai saat ini belum ada DPMPTSP-nya. Diki Guntara, Bandung TV